Halo guys, balik lagi bareng aku Berkadi di video ini, ini kedatangan laptop lagi ini merupakan Infinix Inbook X1 dalam keadaan full set kita bakal cek dan cari tau gimana kondisi dan juga fungsi-fungsinya serta buat kalian yang udah banyak nanyain Infinix Inbook X1 ini silahkan kalian langsung mampir aja di toko link aku, linknya udah aku taruh di deskripsi asalkan produknya masih ada di katalog berarti barangnya ready, dan sebaliknya jika barangnya udah dalam status solid berarti lagi kosong ya guys ini belum laku, jadi buat kalian yang mau mampir, mau beli silahkan klik link di kolom deskripsi, kita bakal unboxing dulu unitnya, ini dalam keadaan full set dan merupakan bekas garansi resmi ya oke guys, ini dia unitnya Infinix Inbook X1 dan laptop yang dateng kali ini dia yang pakai Core i3 generasi ke-10 ya tentunya, disini ada dan pakai RAM yang 8GB SSD-nya pakai yang NVMe 256GB kita langsung aja cek di dalamnya oke, untuk kelengkapan unit ini dalam keadaan full set ya disini ada unitnya ini unitnya yang warnanya grey ya guys jadi sama persis kayak yang kemarin sempat kita bahas di video sebelumnya kemudian disini ada buku panduan penggunanya ya dan kayaknya ada buku garansinya juga oh iya guys ini ini masih lengkap banget ya guys jadi ini ada kartu garansinya pembeliannya ini di bulan 6 tahun 2021 jadi ini belum ada setahun ya guys harga barunya di angka 6.100.000 rupiah ini harga barunya untuk harga secondnya ini udah sangat terjangkau di toko len aku buat kalian yang tertarik langsung aja mampir ya karena harganya tuh sangat terjangkau untuk spek yang ditawarkan ini ada panduan pengguna yang gede banget dan ini udah bahasa Indonesia karena emang barangnya garansi resmi kita lanjut ini ada chargernya chargernya kayak gini ya ini support sampai 55W dan C2C dan ini minusnya ya ada di type C nya karena emang ya charger dipakai ya wajar ya ini di bagian casnya kayak gini tapi ini fungsinya normal kalian tinggal aja selotip atau beliin type C yang baru ini langsung bener seperti semula oke gak ada lagi kita bakal bahas dari segi kemulusan unitnya dulu dari segi kemulusan nya ini masih bisa dibilang mulus ya guys dari segi cover cover nya dari yang sel nya juga ini masih ada plastik nya dari kemulusan cover nya ini aku bisa bilang di angka 99% gak ada lecet sedikit pun tapi gak bisa dibilang kayak baru juga ya guys kemudian di bagian layarnya kotor kayaknya gak pernah dipakai nih guys nanti kita bersihin dulu ya ini dia guys unitnya Infinix Inbook X1 dan udah aku bersihin dari layarnya dan juga bodi-bodinya jadi kalau sekarang kita bisa lihat ini masih sangat mulus aku bisa bilang di sekitar 98% kemulusan nya dan ya karena memang laptop ini tuh umurnya baru sekitar 6 bulanan karena dari pembelian nya ada notanya ya dan untuk unit kali ini ini yang mempunyai RAM 8GB sekali lagi aku gak nyetok yang 4GB karena kalau misalkan ada yang tanya pun aku lebih prefer atau menyarankan yang 8GB nya aja karena RAM 4GB tuh udah gak gak bisa lah diandalkan di tahun 2023 ataupun tahun-tahun kedepannya minimal beli laptop tuh pake RAM yang 8GB kalaupun kalian maksa 4GB itu beneran gak nyaman kalau kalian pake harian pun buat browser-browser itu gak nyaman guys dan untuk SSD nya ini pake yang SSD NVMe yang kecepatannya tuh kenceng banget guys buat kalian yang kemarin sempet nonton video tentang pembahasan Infinix Inbook X1 pasti tauin lah ya SSD yang dipake di laptop ini tuh kenceng dan dari segi RAM nya juga udah dual channel ya untuk unit ini dia pake Core i3 generasi ke 10 dan dari segi penggunanya pun ini enak banget apalagi sekali lagi guys itu layarnya cakep banget guys 100% sRGB pake panel IPS dan dari modelnya atau looknya udah kekinian banget bezel-less dan laptop ini ringan full aluminium so mungkin itu aja ya pembahasan atau unboxing laptop yang ready kali ini buat yang tertarik langsung aja mampir terima kasih buat kalian yang udah nonton kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya buat kalian yang lagi cari laptop atau mau jual laptop juga bisa DM aku di instagram ya so terima kasih buat kalian yang udah nonton kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya video selanjutnya video selanjutnya mungkin aku bakal bahasin ya ini ada unit baru juga bukan baru sih ini second ya ini Mi 10 Lite yang 8128GB mungkin besok atau lusuh aku bahas dari hpnya ini kelengkapannya full shot tapi belum di upload di toko aku so terima kasih thank you for watching kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati